Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kita dari Kambung Bintang, kita langsung Fatima Halo, saya Maywa Saya Miesha Kita akan melakukan pelancaran melalui pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban Biar lupa disaksikan dalam video berikut ini, dadah Selamat malam Selamat malam Selamat malam Sebelumnya, maaf mengganggu akunnya Saya ingin mau-maui wancarai perihal kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Sebelumnya, boleh perkenalan dulu dengan siapa, emang dari mas mana? Ya, aku deh, dari mas Budi Pertama-tama, saya mau tanya, selama kamu hidup, kamu pernah enggak ada pengalaman melanggar hak atau kewajiban Baik di rumah, di sekolah, atau di sekitar kamu dari yang kelihatannya ringan hingga pelanggaran yang berat? Ya, lebih banyak di sekolah sih ya Kalau untuk hak, itu aku kayak pernah males bayar uang kas, kalau kewajiban, terlambat ke stopnya Kalau belum tahu kenapa kamu melakuin hal tersebut Kalau males bayar uang kas, mungkin karena kayak, kan uang jajannya nih mungkin lebih, ah lebih baik beri jajanan aja deh gitu, jadi males Kalau terlambat, enggak lihat waktu, betul-betul udah jam segini aja gitu Nah, dari pengalaman yang sudah kamu sebutkan, dan kamu sudah mengetahui apa menyebabkan kamu melakukan hal tersebut, bagaimana cara kamu menangganinya? Mungkin lebih, jangan terlalu ikut nafsu lah, lebih mentingin uang kas dulu daripada jajan Kalau terlambat, ya waktunya di atur di efisien lagi biar kita enggak terlambat Setelah tahu bagaimana menangani hal tersebut, kira-kira kamu perlu enggak menulang kembali pelanggaran yang berat? Ya pernah sih, cuma, ya pasti juga enggak diulangi lagi sih Menurut kamu, apa dampak yang terjadi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang lain? Baik dampak terhadap ini sendiri, maupun dampak terhadap ini? Nah, kalau misalnya uang kas, mahas bayar uang kas, itu kalau buat diri sendiri kita makin mahasiswa lebih bayar uang kas ke depannya Kalau misalnya buat orang lain, ya bakal menudihkan kelas, yang lain udah bayar, kita enggak bayar deh, kita enggak bayar kan Jadi, gimana, ya sudah terlambat, nanti ya kasih samsi, kita dapat hukuman untuk diri sendiri, walaupun orang lain Makasih udah mau di wawancara, sebut aja dari aku, salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pernama sama anak-anak Oke malah Sama-sama kita mau nanya Sama kamu pernah enggak Ditatiskan pelanggaran Hak atau wajib Sebaik hidup Keluarga Atau sekolah Atau sekitar kamu Dari-dari yang ringan Dari yang ringan Dari yang ringan Aku dengar Contohnya sama si Kalau misalnya Lalu misalnya Lagi ada si sakit Saya pernah Dari yang ringan Yang semakin Orang di ringan Yang ringan Dari di situ Kepulisah pelanggaran Kepulisah Itu yang Terusnya Lalu Kalian Di kabur Di kek Di kekuas Kalau mereka tahu Tengah Kepulisah Kalau itu karena kurang sadaran ini, yang pendefarsi itu kurang sadaran terjadi dari saya, terus mungkin juga pengaruh dari lingkungan teman, buru-buruin, ayo cepat-cepat, ayo pelong-buruan aja, atau bisa juga karena yang lagi terdesak pas teman. Pengalaman yang sudah kamu sempurkan dan kamu sudah mengetahui apa penyebab pengalaman yang kamu sebut, bagaimana cara kamu menangannya. Jadi untuk menangannya, yang pastinya yaitu kita harus meningkatkan kita dari sini. Terus selanjutnya, kita berdua. Terus selanjutnya, kita berdua. Jadi yang paling utamanya bisa kamu lakukan, yang saya lakukan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri saya. Kalau yang telah dilakukan itu sebenarnya nggak baik. Dan menurut saya juga. Alasannya, kalau memisahkan orang lain lakukan itu, itu yang saya lakukan yaitu menempurnya. Beritahu semua hal tersebut itu sebenarnya tidak dilakukan. Atau bisa jadi orang lain tersebut yang harus menempurnya. Menurut saya, apa dampaknya terjadi? Kelanggaran tersebut dilakukan oleh orang lain. Beridak, baik dampak dengan orang lain. Walaupun teman-teman atau orang lain. Hal yang sudah pasti untuk diri sendiri itu bikin kita tak percaya diri. Itu tuh bikin kita tak percaya diri itu maksud. Bisa ngejelasin yaa. Dia nama percaya diri itu. Dia nggak percaya diri itu. Karena kan kita tuh terbiasa ngelakuin yang seharusnya tuh bukan kita lakuin gitu. Kalau misalkan ini ngambil kap terang lain. Jadi kalau bisa kita nggak ngelakuin tersebut, Itu tuh bikin kita kayak, Enggak aja. Begitu? Bikin kita nggak percaya diri. Terus kalau dampak bagi orang lain udah pasti bikin orang lainnya tuh merasa tidak adil dengan anak. Ya, merasa dia lebih baik. Oke malam. Begitu aja. Makasih udah melanggar waktunya. Jadi terima kasih. Coba berhentiah. Dari malah dan dari saya sebagai wawancara Fatima. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya maaf menggaguh waktunya. Jadi hari ini kita bakal mewawancarai kamu tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya boleh perkenalan dulu ya. Aku Riesha dan dengan siapa ini? Aku Echa. Oke. Oke. Jadi Echa pertama-tama kita mau tanya nih. Selama kamu hidup kamu pernah ada pengalaman melanggar hak atau kewajiban gak? Baik di rumah, sekolah, atau di sekitar. Kamu dan dari yang keliatannya ringan hingga pelanggaran berat sekalipun. Jadi boleh apa aja gitu. Kalau pelanggaran hak kayaknya gak pernah sih. Tapi kalau kewajiban ya saya ada beberapa kali. Terutama kalau di rumah itu pasti orang rumah tau saya itu pelupa. Jadi kalau saya binjem sesuatu dibalikinnya lama. Gitu. Bisa sampai berapa bulan gitu ya? Enggak. 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 Kalau boleh tau kenapa kamu melakukan hal tersebut murni karena kayak oh lupa atau emang barangnya butuh secara berjangka lama gitu? Sebetulnya lebih ke lupa sih dan for some reason aku itu tipe orang yang selalu kayak menyelesaikan hal itu sedikit demi sedikit. Jadi meskipun aku sudah tidak menggunakan barangnya aku akan berpikir oh nanti aku bakal pakai lagi masih butuh. Jadi aku balikinnya nantian lagi gitu. Berarti kayak faktor internal dari diri sendiri ya? Iya. Oke. Dari pengalaman yang udah kamu sebutin itu kamu udah tau penyebabnya kan? Bagaimana cara kamu buat apa itu namanya menangani nya gitu loh. Oke. Jadi kalau dalam pengalaman aku, aku mulai tersadarkan bahwa oh hal yang aku lakuin itu sebenernya nggak boleh. Dan bukan cuma nggak boleh tapi memang ada dampak buruknya gitu loh. Bukan cuma ke aku tapi ke orang-orang yang di sekitar aku yang aku pinjem dari mereka gitu. Aku itu menanganinya dari aku bikin jurnal tiap lagi. Jadi aku punya to do list gitu. Dan kalau aku minjem sesuatu biasanya aku tulis kayak hari ini balikin dan hari ini harus apa. Karena memang kalau yang namanya ke lupa kita nggak bisa memaksa letak untuk inget gitu. Susah juga ya? Iya. Untuk masing-masing orang sih berbeda tapi cara aku untuk mengatasi kebiasaan itu dengan cara itu. Iya. Iya. Jadi... Itu nggak sih? Kalau misalnya... Berarti tentang upayanya itu kamu dengan nyulis jurnal gitu ya? Terus kalau misalnya dampak yang terjadi, apa tuh? Kayak mungkin orang-orang marah gitu ya di rumah atau gimana? Sebetulnya mungkin orang-orang yang ada di sekitar aku itu orang-orang yang sangat ikhlas gitu ya. Jadi aku dikelilingi dengan orang-orang yang sangat ikhlas. Jadi aku nggak pernah gitu kayak... Dampak yang terlalu... Di cut off atau apa. Karena aku lupa balikin sesuatu nggak pernah gitu. Aku juga pernah meminjam kartu bus Anda dan Anda tidak marah gitu ya. Iya. Kan cuma beberapa hari jadi nggak apa-apa. Iya. Jadi sebenarnya kalau dampaknya mungkin karena masih ringan ya... Ya udah. Nggak terlalu merasa sih. Ya. Oke. Segitu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak ya coba udah menjadi nonton kita untuk hari ini. Oke. Boleh. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak yang sudah menyisikan sedikit waktunya untuk melakukan wawancara. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ayessa Elfara Tarestia dari kelas 12 MF. Kalingnya saya mau wawancarai Bapak tentang kesadaran waktunya negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkalan kewajiban. Gua tahu dengan Bapak siapa? Kurkan. Oke. Jadi saya mau tanya selama Bapak hidup apakah Bapak pernah melakukan pelanggaran hak dan kewajiban baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat yang kelihatannya ringan tanpa yang pelanggaran yang berat. Oke. Selama saya hidup apakah saya pernah melanggar hak dan kewajiban? Sebelum ngomongin pelanggaran hak kewajiban kita harus tahu dulu ya bedanya ya. Kalau ngomongin hak kan itu berarti sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita raih gitu dari apa yang sudah kita lakukan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang kita harus laksanakan sesuai dengan peran dan tugas kita. Nah kalau ngomongin tentang kewajiban dan hak, apakah ada pelanggaran hak yang pernah saya lakukan? Sebenarnya kalau hak itu saya nggak ngelanggar namanya. Hak pasti kan kita dapat. Kita ngapain ngelanggar sesuatu yang kita dapat gitu. Mungkin lebih kepada kewajiban kalau pelanggaran gitu. Kecuali saya melanggar hak orang lain. Mungkin itu terjadi gitu ya. Tapi saya nggak pernah nggak tahu ya ngerasa atau nggak pernah melaksanakan itu atau nggak. Mungkin hilaf atau pernah ngerasain pasti ada sih kesalahan yang pernah dilakukan berkaitan dengan melukai hak orang lain. Atau tidak melaksanakan kewajiban saya sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi pasti pernah. Tidak mungkin tidak pernah. Setiap manusia pasti punya yang namanya pelanggaran atau kesalahan dalam hidupnya. Contoh dari pelanggarannya apa? Contoh pelanggaran. Kalau pelanggaran buat saya sendiri ya misalnya lalai terhadap gas. Dari saya kecil sampai saya sekarang udah bekerja gitu ya. Masih aja beberapa ada yang kayak kerjaan saya tuh dilawaikan. Itu kan termasuk pelanggaran kewajiban ya. Kayak misalnya waktu saya SMA ada tugas. Kalau saya kerjain saya kabur misalnya. Itu kan contoh pelanggaran kewajiban. Dari mana kita sebagai siswa malah nggak belajar ya harusnya belajar gitu. Kalau misalnya di kerjaan misalnya. Saya udah punya pekerjaan nih. Saya kan guru nih. Saya harus ngajar. Tapi saya nggak masuk kelas. Itu kan pelanggaran kewajiban. Di mana saya seharusnya mengajar. Tapi malah nggak ngajar. Nah untuk kalau pelanggaran hak kepada orang lain. Mungkin seperti tidak sengaja menyakiti atau istilahnya apa ya. Mengejek atau menghina. Bukan menghina ya. Menyinggung orang lain. Nah menyinggung orang lain itu contoh kecil dari pelanggaran hak kita kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menyinggung atau membuat dia sakit hati. Biasanya hak dia untuk hidup tenang itu terganggu. Ya. Karena kan hak itu banyak ya. Salah sebetulnya adalah hidup dengan tenang di masyarakat gitu. Nah kalau misalnya kita meledek atau menghina gitu. Biasanya kan pasti ada sesuatu dalam dirinya kayak. Duh saya direcehkan ya. Ternyata saya merasa dihina nih. Itu kan termasuk ngelanggar hak hidup tenang dia di masyarakat. Itu contohnya sih kecil. Ternyata banyak sih. Kalau boleh tahu kenapa Bapak melakukan pelanggaran tersebut? Apakah ada faktor internalnya atau faktor eksternal yang mendasari Bapak melakukan pelanggaran? Kalau konteksnya tadi menghina gitu ya. Misalnya mencela teman. Misalnya lagi nongkrong, lagi mumpul. Tiba-tiba gak sengaja mengucap kata-kata yang tidak sopan pada orang. Atau misalnya kita kayak gak sengaja bukul orang. Apakah ada faktor utamanya? Sebenarnya kalau dari faktor internalnya mungkin karena ada perasaan dalam diri kita yang merasa kita udah dekat sama dia. Sehingga kita tuh punya perasaan. Oh karena kita udah dekat sama dia, kita bisa dengan tanda putih mencela dia tanpa merasa dia tersinggung. Padahal kan itu hal yang salah. Kalau dari faktor eksternalnya mungkin dari situasi kondisi masyarakatnya yang mungkin menormalisasikan kita ngelanggar hak tersebut. Karena banyak hak-hak orang lain yang kita langgar karena kondisi situasi masyarakat yang menormalisasikan hak tersebut. Sehingga terjadilah pelanggaran hak kepada orang-orang tersebut oleh kita sendiri. Jadi faktornya mungkin tadi. Kalau dalam diri sendiri itu kesadaran diri. Yang kedua itu kalau dari eksternal mungkin dari faktor situasi lingkungan yang menormalisasikan pelanggaran. Menurut saya sikit. Ternyata. Dari pelanggaran yang Bapak lakukan itu gimana cara Bapak menangani pelanggaran? Nah menangani pelanggaran. Gimana ya? Kalau misalnya kita istilahnya menyakiti orang lain, menyakiti orang lain. Sebenarnya sih refleksi diri sih yang paling benar ya. Jadi kayak evaluasi yang paling harus kita lakukan. Misalnya kita mengecek orang lain, mengecek orang lain. Terus kita kayak di suatu hari itu kayak merasa oh saya salah nih. Jadi kayak mevaluasi diri atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Atau kalau misalnya kita tadi tuh melanggar sesuatu yang memang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya kita nggak ngelaksanain tugas dengan benar. Berarti konsekuensinya adalah kita mendapatkan keguman misalnya. Atau misalnya pengurangan nilai. Atau misalnya kalau di sekolah ada tugas, kita nggak anggar jadi tugas. Kan konsekuensinya adalah kita nggak dapat jalan yang maksimal. Sehingga bagaimana cara yang mengatasinya adalah merubah atau mengevaluasi diri depannya. Sehingga dia lagi mengulang hal-hal yang serupa. Karena kalau misalnya terus dilakukan itu berarti tidak ada proses pembelajaran dalam diri. Gitu sih. Jadi istilahnya kalau misalnya menghadapi atau mengatasi berbagai macam pelanggaran itu dengan cara yang tadi. Sebenarnya kalau kita udah ngelanggar sesuatu, pasti nggak bisa kita ulangi gitu. Waktu kita nggak bisa kita ulangi. Makanya caranya adalah mungkin bisa memperbaiki di kemudian hari biar tidak terjadi sepuluh itu lagi. Atau memaafkan atau istilahnya bukan memaafkan. Kita sadar diri dan mencoba minta maaf atas masalah kita di masa lalu kepada orang-orang yang lain. Apakah Bapak pernah mengulangi pelanggaran tersebut? Dan apakah Bapak memiliki upaya agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi? Baik pada orang lain maupun pada diri Bapak sendiri? Sebenarnya secara sadar-sadar pasti akan mengulangi lagi. Meskipun sudah istilahnya evaluasi diri. Tapi kalau misalnya tidak konsisten untuk menjaga kebenaran yang kita lakukan biasanya bakal terlalu lagi. Maksudnya kuncinya adalah konsisten atau disiplin untuk menjaga agar pelanggaran-pelanggaran yang kita sebut tadi itu nggak bisa. Kalau menurut Bapak, apa dampak yang terjadi apabila pelanggaran tersebut itu dilakukan oleh orang lain? Baik dampak terhadap istrinya maupun dampak terhadap lingkungan sekedar apa? Kalau misalnya dampak kepada diri sendiri misalnya kita melanggar hak orang lain. Mungkin kalau kita melanggar hak orang lain berarti kita menyakiti orang tersebut. Baik secara mentalnya atau perasaannya. Karena tidak selamanya fisik doang yang kita sakiti. Terus kalau misalnya kita mengambil hak orang lain. Kita merusak atau mengganggu hak orang lain. Orang lain itu pasti akan kehilangan haknya. Dengan hal-hal tersebut biasanya hak. Berarti misalnya apa yang seharusnya dia dapat tidak dapat. Artinya akan muncul ketidakadilan. Nah kalau buat diri kita sendiri, kalau misalnya kita melanggar hak orang lain. Terus kita lakuin itu, kita pasti punya rasa bersalah. Setidaknya punya sifat, punya mental yang istilahnya tuh ngerasa kita itu adalah orang yang salah. Karena memang kalau misalnya kita udah mencintai-cintai orang. Atau membuat orang lain tersinggung. Biasanya pasti ada sesuatu dalam diri itu kayak, Tidak enak ya gitu. Itu biasanya muncul kalau misalnya kita istilahnya mengambil atau menyakiti hak orang lain. Seperti itu. Kalau untuk dampak lingkungannya ya. Dampak lingkungan sebenarnya. Kalau misalnya tadi, faktor masyarakat yang menormalisasi pelanggaran HAM. Misalnya pelanggaran-pelanggaran kecil kayak penghinaan, Bicandaan, rasis, kasi kecilan gitu ya. Dampaknya adalah kalau misalnya kita menormalisasi pelanggaran-pelanggaran HAM itu. Masyarakat pasti akan tidak akan istilahnya tuh toleran dengan baik. Jadi istilahnya akan muncul banyak intoleransi di masyarakat. Karena menganggap bicanda-bicanda kecil kayak gitu tuh hal yang biasa. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih ya Bapak sedang memakai-makunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.